Shalom Indah senantiasa Terindah 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 Yesus yang terindah Yesus membuat indah Kehidupanku Dia jama hidupku Hingga jadi baru Yesus membuat indah Kehidupanku Beautiful Beautiful, beautiful Jesus is beautiful And Jesus makes beautiful Things of my life Carefully touching me Causing my eyes to see Jesus makes beautiful Things of my life Beautiful, beautiful Beautiful, beautiful Jesus is beautiful And Jesus makes beautiful Things of my life Carefully touching me Causing my eyes to see Jesus makes beautiful Jesus makes beautiful Things of my life Terindah, terindah Terindah, terindah Yesus yang terindah Yesus membuat indah Kehidupanku Dia jama hidupku Hingga jadi baru Yesus membuat indah Kehidupanku Terindah, terindah Terindah, terindah Terindah, terindah Yesus yang terindah Yesus membuat indah Kehidupanku 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 Dia jama hidupku Yesus membuat indah Yesus membuat indah Kehidupanku Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai dalam segala kelimpahan Jadi artinya Tuhan itu mau membuat Seluruh bagian hidup kita itu Menjadi indah Di akhir jama nanti Kalau kita baca Di kitab Wahyu Pasal 20 ayat 12 Ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Polo Patmos Dikatakan disitu Bahwa Yohanes ini Dia melihat orang-orang mati Besar dan kecil Berdiri di depan tahta itu Lalu dibuka semua kitab Jadi ada banyak kitab Atau banyak buku Dan selain itu Dibuka juga sebuah kitab lain Yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati dihakimi Menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa Yang ada tertulis Di dalam kitab-kitab itu Kalau kita baca Alkitab ya Seperti misalnya ayat ini Terus kita mulai ingat Apa yang kita baca sebelumnya Maka kita bisa Bisa melihat bahwa Dari ayat ini Dikatakan ada banyak kitab Kita bisa melihat Beberapa Alkitab yang Beberapa kitab Yang memang ada Ya di alkitab Ya kita lihat pertama Misalnya ini Kitab kehidupan ya Ini yang paling penting Book of life Ini satu buku ya The book of life Wahyu 20 ayat 12 Ya yang tadi kita sudah baca ya Lalu ayat 15 Dikatakan Dan setiap orang yang Tidak ditemukan namanya Tertulis di dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan ke dalam Lautan api itu Ya jadi artinya Yang paling penting ini Sebenarnya kitab kehidupan Ada berbagai Kemungkinan Buku-buku yang banyak itu Buku apa aja Tapi yang saya pikir Pasti ada ya Setiap orang itu ada Ada catatannya ya Apa yang dia perbuat Dalam kehidupan dia Tapi Walaupun ada catatannya Dan dihakimi Katanya disini di ayat 12 Berdasarkan Apa yang tercatat Dalam kitab-kitab itu Tapi ternyata Yang paling penting itu adalah Kitab kehidupan Karena kitab ini menentukan Masuk ke dalam kehidupan Ya bersama Tuhan Di surga Atau dilemparkan Kedalam lautan api ya Atau neraka Itu yang paling penting Dan Buku kehidupan ini Ternyata kalau kita pelajari Kita baca Di kitab-kitab sebelumnya Itu disinggung oleh Musa Di keluaran 32 Ayat 32 Waktu itu Musa berdoa Membela Bangsanya Membela Umat Israel Dan Musa bilang Ampunilah mereka Jika tidak Hapuskanlah kiranya Namaku Dari dalam kitab Yang telah kau tulis Ya itu Permohonan Musa Lalu Tuhan Lalu Tuhan jawab Di ayat 33 Tuhan bilang Orang yang berdosa Yang ku hapuskan Dari kitab Yang aku tulis Lalu di Masmur 69 Ayat 29 Ini doanya Daud Dan Daud bilang Biarlah mereka dihapuskan Dari kitab kehidupan Janganlah mereka tercatat Bersama-sama dengan Orang-orang yang benar Nah ini Doanya Daud Jadi Daud ini Mengerti Bahwa yang tercatat Dalam kitab kehidupan Itu orang-orang Yang benar Kalau Di konteks perjanjian baru Itu orang-orang Yang dibenarkan Bukan karena Tidak pernah berbuat Salah Tapi karena statusnya Dibenarkan Itu ada di Roma 3 Ayat 23 Dan ayat 24 Lalu Ayat-ayat selanjutnya Yang mengatakan bahwa Semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Tetapi oleh Karena kasih karunia Telah dibenarkan Ya Dengan cuma-cuma Karena Percaya kepada Yesus Dikatakan Kalau kita baca kitab Roma itu Bahwa Allah Membenarkan Orang yang Percaya Kepada Yesus Itu definisi Orang benar Ya Dan kalau kita Lihat Di perjanjian lama Juga dikatakan bahwa Sejauh timur Dari barat Ya Telah Aku jauhkan Dosa-dosamu Pelanggaranmu Tidak ku ingat-ingat lagi Jadi Artinya Memang Karena status Dibenarkan itu Karena kita terima Tuhan Yesus Roh kita ini Menjadi ciptaan baru Kita baca Di surat Yohanes Dikatakan Tidak bisa berbuat Dosa Jadi memang Itu Masalah status Ya Kemudian Kita lihat juga Di sini Kalau Musa berdoa Meminta namanya Dihapus ya Karena dia membela Orang Israel Waktu itu Ini jangan ditiru ya Walaupun tercatat di Alkitab Kita gak bisa doa Seperti itu ya Sebab Ini zamannya Musa kan Yesus belum turun Ke dunia Dan kalau dikabulkan Tuhan berartinya Dia masuk Masuk neraka Tapi Tuhan kan Gak kabulkan Nah kita Di perjanjian baru Kan Tuhan Yesus Sudah mati di Kayu salib Jadi Yesus itu Yang menggantikan Kita Yang harusnya Membayar Karena dosa-dosa Kita Itu dibayar Oleh Yesus Dan dilakukan Sekali Kitab Ibrani Mengatakan Dia sekali Mempersembahkan Tubuhnya Dia sebagai Anak domba Allah Nah lalu Filipi 4 ayat 3 Ini juga Paulus mengatakan Hal yang sama Dia tahu mengenai Buku kehidupan Dan dia Mengatakan ini Di Filipi 4 Ayat 3 Nah kemudian Ada Books of Rewards Nah ini yang Tadi kita baca Bahwa orang-orang mati Dihakimi menurut Perbuatan mereka Berdasarkan apa yang Tertulis di dalam Kitab-kitab itu Bahkan menurut Matius 12 ayat 36 Yesus berkata Setiap kata siasi Yang diucapkan Harus dipertanggungjawabkannya Pada hari penghakiman Lalu Matius 10 ayat 42 Barang siapa memberi Air sejuk Sesangkir sejapun Kepada salah seorang Yang kecil ini Karena ia muridku Tidak akan Kehilangan upahnya Ini buku catatan Tentang Rewards Dan Markus 10 ayat 29 Sampai dengan 30 Juga Tuhan Menjanjikan Bahwa Setiap orang Yang karena Yesus Karena Injil Meninggalkan Segala sesuatu Maka Pada masa ini Juga akan Menerima kembali Seratus kali lipat Sekalipun Ada aniaya Lalu pada zaman Yang akan datang Akan menerima Hidup yang kekal Selanjutnya Ada buku Yang kalau saya Menyebutnya Blueprint Itu buku Tentang rencana Tuhan Books of God's plan God has the most Amazing plan For you Tuhan ini Punya Rencana yang Sangat Mengagumkan Mengherankan Buat kita Masing-masing Dan itu tertulis Di Yerimea 29 Ayat 11 Dikatakan disitu Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Daud juga Menuliskan ini Di Masmur 139 Ayat 16 Dia berkata Matamu melihat Selagi aku Bakal anak Dan dalam Kitabmu Semuanya tertulis Hari-hari yang akan Dibentuk Sebelum ada Satupun Daripadanya Jadi artinya Tuhan itu Sudah punya Plan ya Buat kita Masing-masing Tapi untuk Itu bisa terwujud Butuh Kerjasama kita Kehendak Bebas kita ini Ketika kita Menyatakan Aku mau Tuhan Nah waktu Kita berkata Seperti itu Maka Malaikat-malaikatnya Akan mulai Bekerja Mengarahkan kita Supaya kita Berada di tempat Yang tepat Pada waktu Yang tepat Supaya kita Masuk ke sekolah Yang tepat Kita bekerja Di perusahaan Yang tepat Kita bertemu Dengan orang Yang tepat Dan ini Sifatnya Setiap hari Bahkan dalam Setiap hari itu Kemungkinan kita Untuk Menyimpang itu Selalu ada Itu sebabnya Pagi kita Berdoa Supaya Tuhan Jagai langkah-langkah Kita Ada Hamba Tuhan Yang Tuhan pakai Membangun kerja yang Sangat besar sekali Dan diceritakan Bahwa setiap pagi Dia bisa berdoa Bersekutu dengan Tuhan Itu berjam-jam Dan ketika Dia sudah selesai Dia bisa percaya Bahwa setiap Keputusan yang dia ambil Sepanjang hari itu Sudah di cover Dalam doanya Sehingga dia tahu Dia tidak ragu Mengambil keputusan Ada hamba Tuhan Yang cerita Dia pernah wawancara Seorang Astronot Yang menerbangkan Pesawat Sampai ke bulan Dan diceritakan Bahwa ketika Terbang itu Dari bumi Ke bulan Maka setiap 10 atau 15 menit Itu Pesawat tersebut Apollo itu Harus Melakukan Koreksi arah Supaya Tidak menyimpang Jadi artinya Perjalanan ke bulan itu Tidak sekali tembak Tapi Zigzag Dikoreksi terus Dikoreksi terus Seperti itu Setiap 10 sampai 15 menit Sampai akhirnya Mereka mendarat Di bulan Hidup kita juga Seperti itu Setiap hari Selalu ada pilihan Kita janji Mau doa Misalnya Tiba-tiba datang tamu Terus akhirnya Mau doa Kita tunda Atau kita batalkan Lalu ketika kita Mau Kita tunda Tau-tau udah ngantuk Terus Tidak jadi lagi Jadi Selalu tuh Ada Ada Apa Bisa ada Distraction Itu sebabnya Perlu keputusan dari kita Untuk Bilang Aku mau Tuhan Supaya Kita tetap dalam Rencana Tuhan Nah kemudian Kalau kita lihat Di Yerimia 18 Ad 4 Satu ketika Yerimia disuruh Sama Tuhan Pergi ke Tukang periuk Kemudian Dia lihat bagaimana Tukang periuk itu Bekerja Kemudian dikatakan Di Yerimia 18 Ad 4 Dikatakan begini Apabila Bejana yang sedang Dibuatnya dari Tanah liat Di tangannya Itu rusak Maka Tukang periuk itu Mengerjakannya kembali Menjadi Bejana lain Menurut apa yang Baik pada Pemandangannya Nah ini Terjadi ketika Tuhan punya plan Dalam hidup kita Dia mau Bentuk kita Tapi ternyata Dikatakan disini Bisa terjadi Waktu sedang Dibuat itu rusak Nah ini ada Karena kendak Bebas kita Tapi terus Tuhan buat lagi Menjadi Benjana yang lain Menurut apa yang Baik pada Pemandangannya Misalnya Bagi contoh Begini Ketika kita Sekolah Kuliah Itu Seberapa cepat Kita selesaikan Kuliah kita Itu Banyak tergantung Sama kita Kita Langsung Fokus Bisa cepat Atau tertunda Nah itu Mempengaruhi semua Jadi Mungkin Rencananya Kalau selesai Sekian Kamu akan Dipekerjakan disini Tapi karena Tertunda Karena Satu dan lain hal Entah karena lalai Atau karena Force major Misalnya Dibuat lagi Menjadi Bejana lain Yang Baik pada Pemandangan Tuhan Jadi Itu Kalau dari pihak Tuhan Kita gak perlu Khawatir ya Dia Sangat kreatif Dia bisa Membuat Apa yang rusak Itu menjadi Baik Tapi Kalau kita bisa Mendapat yang Pertama Yang the best Itu kenapa Kita mesti Berulang-ulang Mendapatkan Yang second best Walaupun second best Saya percaya Itu juga Hebat sekali Karena Tuhan Itu sangat-sangat Kreatif Ada hamba Tuhan Namanya Catherine Kulman Dia melayani Tuhan dalam Bidang kesembuhan Ilahi Dan luar biasa Sekali Spektakular sekali Yang menarik adalah Ketika dia Diwawancara Dia bilang begini Saya percaya Saya bukan Pilihan pertama Tuhan Dan saya percaya Mungkin Saya juga Bukan pilihan Yang kedua Mungkin saya Pilihan ke-enam Karena orang pertama Yang Tuhan pilih Tidak Tidak mau Punya alasan Orang kedua juga Lebih suka kerjakan Yang lain Orang ketiga mungkin Tidak siap Bayar harganya Yang ke-empat Dan terus Dan mungkin Saya orang ke-enam Atau ke-tujuh Dan saya yakin Orang pertama Orang kedua Yang Tuhan pilih Itu pria Lalu karena Sekian lama Banyak yang Karena kendak bebas Itu mereka Tidak mau Akhirnya maju Catherine Kulman Tetap Tuhan bisa buat Menjadi baik Di perjanjian baru Romah 8 E28 Paulus berkata Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut Bekerja dalam Segala suatu Termasuk dalam Situasi pandemi Seperti sekarang Tetap Tuhan Turut bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi siapa? Bagi Orang yang Mengasih dia Itu yang pertama Yang kedua Saratnya Adalah Mau ikut Rencananya Dan memang Kalau kita mengasihi Tuhan Itu ditunjukkan Salah satunya Lewat Mau ikut Rencananya Terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Ada blueprint Dari Tuhan Dan kita Mau ikuti itu Di Ephesus 2 Ayat 8 9 10 Dikatakan Sebab karena Kasih karunia Kamu Telah diselamatkan Oleh iman Itu bukan Hasil pekerjaanmu Jangan ada orang Yang memogakan diri Itu bukan Hasil usahamu Dikatakan seperti itu Lalu Ayat 10 Dibilang Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Krisus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan Baik Yang Dipersiapkan Allah sebelumnya Nah itu Blueprint Dan Tuhan Mau supaya kita Hidup di dalam Kandaknya itu Blueprintnya itu Nah kalau kita Ikuti Bukan berarti Semuanya Mulus Enggak juga Daud itu Blueprintnya Akan jadi Raja Kalau kita baca Kita Perhatikan ya Ketika Tuhan pilih Saul Lewat undian Kemudian Saul itu Memerintah selama 40 tahun Tapi Ada indikasi Dia Menurut Tuhan itu Mungkin kira-kira Sekitar 2 tahun Saja Atau mungkin Ya sekitar itulah Kemudian dia Mulai menyimpang Nah ketika dia Menyimpang Menyimpang Akhirnya Samuel bilang Tuhan Tuhan telah menolak Kamu Tuhan memilih Orang yang berkenan Kepada dia Nah waktu dia Ngomong seperti itu Daud Belum lahir Kalau dipelajari Itu tahun-tahunnya Nah itu Sudah ada Hari-harinya Akan dibentuk Yang tadi Daud bilang Di Mas Mursa 139 Tapi waktu Pas terwujud Akhirnya Daud ketika Masa remaja Dipanggil Diurapi Tapi setelah Diurapi Sampai dia Menjadi raja Itu ada Belasan tahun Dan itu Masa-masa Pembentukan Ya kadang-kadang Kita berpikir Mau Enak aja Enggak juga Tapi itu Pembentukan Lewat Proses seperti itu Kita menjadi kuat Dan kita perlu Percaya bahwa God's plan For us Rencana Tuhan Buat kita Is always Greater And more Beautiful Than ours Rencana Tuhan Buat kita Selalu Lebih besar Dan Selalu Lebih indah Dari Rencana Kita Lalu ada lagi Buku yang lain Ya Yaitu Books of Request Kita bisa lihat Di Masmur 56 Ayat 9 Ketika Dalam doanya Masmur ini Berkata begini Sengsara ku Engkau yang menghitung-hitung Air mataku Kau taruh ke dalam Kirbatmu Bukankah semuanya Telah kau daftarkan Ya Didaftarkan di mana Ada bukunya Pasti Ya Indonesian Modern Bible Menterjemahkannya Sebagai begini Engkau telah Memperhitungkan Pengembaraanku Air mataku Kau tampung Di dalam kirbatmu Bukankah itu semua Ada dalam kitabmu Saya percaya ini Buku catatan Doa kita Kita mungkin punya Buku doa kita catat Ternyata Di syurga juga ada Seperti itu Gambarannya Terjemahan dari ISV Dikatakan disitu Have not you Recorded them In your book Kan sudah Engkau catat itu Ya Dalam kitabmu Jadi kalau kita Simpulkan Setidaknya Ada empat buku Mungkin kalau Bapak ibu Teman-teman Pelajari Bisa aja Ada buku yang lain Tapi setidaknya Saya menemukan Ada empat buku Yang pertama The book of life Itu yang paling penting Dan buku kehidupan ini Mencatat Nama-nama Orang yang Akan Masuk surga Ya Ayat Dari Yohanes Pasal 16 Ayat ke-6 Yesus berkata Aku lah jalan Dan kebenaran Dan hidup Gak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Hanya lewat Yesus Kemudian yang kedua Ada Books of rewards Buku ganjaran Setelah kita Terima Yesus Kita itu Enggak nganggur Kita enggak Santai-santai aja Supaya nanti Tinggal masuk surga Enggak ya Kita Dipakai menjadi alatnya Kita enggak harus full time Enggak harus jadi pendeta Ya Di Alkitab ada orang seperti Daniel Yang bukan pendeta Tapi Tuhan pakai dia Bahkan di Di negeri asingnya Di negeri bubble Dan dia bisa Menjadi alat Tuhan Di sana Nah dikatakan Di 1 Korintus 15 Ayat 58 Paulus bilang Saudara-saudara aku yang kasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan Ayo Giat Selalu Dalam pelayanan Dalam pekerjaan Tuhan Sebab Kamu tahu Bahwa Dalam persekutuan dengan Tuhan itu Apa yang kamu lakukan Jeri payamu itu Tidak akan sia-sia Tapi Harus dalam persekutuan dengan Tuhan Supaya kita mengerjakan Hal yang benar Karena Apa yang kita kira benar Belum tentu Benar dalam pandangan Tuhan Itu sebabnya kita perlu Dalam persekutuan dengan Tuhan Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Ada namanya Books of God's Plans Buku rancangannya Buat kita masing-masing Alkitab berkata Di Roma 12 Ad 2 Supaya kita berubah Oleh pembaruan budi kita Cara berpikir kita Paradigma kita Supaya kita bisa bedakan Kendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan Dan yang sempurna Dan kita memilih Yang sempurna Itu yang paling cocok Paling aman Buat kita Karena kita berada Di pusat Rencana Tuhan Lalu yang terakhir Books of Prayer Request Buku permohonan doa Kita perlu Ingat Bahwa Walaupun Tuhan Tuhan tahu Segala sesuatu Sebelum kita Menyampaikannya Dalam doa Tapi Untuk memohon Itu juga Bagian kita Yohanas 15 E7 berkata Kalau kamu tinggal Dalam aku Dan firmanku Tinggal dalam kamu Mintalah Apa saja yang kamu Kendaki Dan kamu akan Menerimanya Jadi ini bagian Dari kita Kita perlu Mintanya Kadang-kadang kan Ada memang Dalam Dalam waktu doa itu Kita hanya memuji Menyembah dia Kita gak minta Apa-apa Tapi Ada saatnya Kita minta Kita perlu Naikkan permohonan Doa kita Salah satunya Berdoa untuk Pemerintah Itu ada di surat Paulus kepada Timotius Naikkan permohonan Doa syafaat Bagi semua orang Bagi raja-raja Bagi para pemimpin Bagi presiden Bagi Orang-orang yang Memegang kemimpinan Di negeri Dimana kita tinggal Karena Kalau mereka itu Orang-orang yang Dalam tuntunan Tuhan Maka Negeri ini Akan berkembang Menjadi lebih baik Dan kita bisa Menikmatinya Dimanapun kita Berada Bahkan Dimanapun Kita perlu berdoa Untuk lingkungan Untuk Orang-orang yang Menjadi pemimpin Supaya semuanya Berlangsung Dengan baik Kita perlu ingat Bahwa Ketika Yesus Naik ke surga Dia berkata Kepadaku Telah dikaruniakan Segala kuasa Di bumi dan di surga Oleh karena itu Pergilah Jadikan semua Bangsa muridku Kamu ini Perwakilanku Di dunia Aku akan Bekerja lewat Hidupmu Dan ketahui lah Aku menyertai Kamu Aku Back up Kamu Kamu Perlu berdoa Kamu lakukan Bagian kamu Maka Apa yang kamu Sampaikan dalam Doa itu Akan Merupakan Perwujudan Dari kendak Tuhan itu Dalam Kehidupan kita Dan dalam Negeri kita Dan kalau kita Menyadari hal ini Kita lakukan Kita akan bisa Melihat bahwa Memang betul God is good all the time Dia Tuhan yang dasyat Tuhan yang luar biasa Coba Bapak Ibu Teman-temannya Sediakan waktu Tidak hanya Berdoa untuk diri kita Masing-masing Tapi juga untuk Semua Untuk orang lain Untuk lingkungan kita Untuk Lingkungan RT RW kita Kelurahan Kecamatan Kota Madia Atau kabupaten Lalu provinsi Dan juga untuk Indonesia Doa kita itu Yang mengaktifkan Malekat-malekat Untuk bekerja Sehingga Rancangan Tuhan Yang baik Yang sempurna Atas Indonesia Atas negeri Di mana kita tinggal Itu boleh terjadi Dan sekali lagi Kita boleh berkata God is good all the time God is love Allah adalah kasih Dan dia membuat segala satu Menjadi indah Pada saatnya masing-masing Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton